Hai Sogi, aku Sobat, saya lagi. Kalian pernah gak sih ngerasa punya banyak banget pakaian lumpuk kayak gini, gini, atau gini? Tapi masih suka beli outfit-outfit baru untuk ikuti trend? Atau justru pakaian lumpuk itu karena kalian gak tega buang kenangan dari orang tua saya? We hear you, karena kamu gak sendiri? Saat ini ada lebih dari 926 ribu ton limba tekstil yang terbuang secara cuma-cuma. Baik bang, bukan? Pernah kepikiran gak sih untuk mengolah atau melakukan upcycling terpersonalisasi outfit-outfit lama tersebut supaya item fashion lama kita bisa dapet hawa baru untuk kita gunakan? From wrap to fat, satu kata yang menggambarkan style lagi. Di sini, kami ada sebagai aplikasi fashion berbasis e-commerce yang menghubungkan antara customer dengan designer lokal untuk membuat rancangan desain fashion item berbasis upcycling, serta kesempatan berkonsultasi dengan designer lokal agar sesuai dengan preferensi personal setiap customer. Saat ini, terdapat 3 fitur lainnya jasa yang telah terimplementasi pada aplikasi style lagi. Yang pertama, ada suatu designer. Yang kedua, ada get your designer. Oh, yang ketiga, ada dari dulu ya. Pada fitur lainnya jasa sponsor designer, desainer dapat mengunggah hasil karya mereka dan portfolio sehingga akan menanggalkan pada berada customer. Sehingga customer dapat memilih portfolio mana dan sesuai dengan spesifikasi dan preferensi gaya mereka. Pada fitur lainnya jasa yang kedua, yaitu get your designer, di mana customer dapat menunggah foto item fashion lama mereka, beserta spesifikasi desain yang mereka inginkan. Dan nantinya akan diterima desainer untuk diolah kembali. Malah di turun ini, kami memberikan desainer untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan yang membantu customer untuk mengolah baju lama mereka berpenggap upcycling. Pada fitur lainnya jasa aplikasi, saya lagi yang ketiga, yaitu Redi Tourer, di mana desainer dapat mengunggah hasil olahan item outside clean yang siap jadi atau siap pakai. Sehingga customer bisa membeli dan mencobanya. Saat ini, kami telah bekerjasama dengan desainer lokal yang ada di Surabaya. Yang pertama, ada komunitas kucing jalan, di mana kommenter ini merupakan perkumpulan dengan sesuai desain interior yang suka melakukan upcycling pada item fashion lama mereka. Kalau yang kedua, ada mencoba fokasi di empat tatang usaha ngapun yang percaya di Surabaya. Di luar kegiatan usaha dalam aplikasi, StyleLagi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan sustainable fashion serta menghubungkan mitra desainer dengan para konsumen. Kegiatan tersebut berupa ShowLagi, StyleLab, dan Social Media Campaign. Yang pertama, ShowLagi adalah program pemasaran yang menampilkan produk-produk fashion upcycling hasil kreativitas desainer secara langsung di tempat publik. Yang kedua, StyleLab, adalah program workshop berbayar yang menyediakan pengalaman melakukan olahan item fashion lama berkonsep upcycling. Yang ketiga, Social Media Campaign. Terdapat tiga program unggulan yang telah dilaksanakan oleh StyleLagi, yaitu pemasaran melalui social media seperti Instagram dan TikTok, di mana untuk spread branding awareness didukung dengan adanya pemasangan ads pada social media Instagram. From the app to the app, StyleLagi, your everyday healthy! Yeah! Woo! Terima kasih.